Kehagiaan dari Giselle dan juga Gading Martin ini rupanya sudah lengkap setelah dianugerahi buah hati pertamanya. Yes, dan hal itulah yang membuat Giselle selalu ingin mengabadikan momen perkemasan buah hati melalui sesi foto untuk sang bayi. Kita lihat sama-sama ya. Giselle dan Gading sepertinya memang sangat menyukai fotografi. Setelah sebelumnya pasangan ini melakukan sesi foto baby bump di bawah air, kini giliran sang baby, Gempita Nora Martin yang menjadi objek untuk foto baby born. Well, mengingat usia sang buah hati yang kurang lebih masih satu bulan, apakah sulit melakukan sesi pemotretan tersebut? Jadi itu memang newborn photoshoot gitu. Orangnya, fotografernya datang ke rumah dengan gotong-gotong semua perlengkapan kayak studionya dipindahin ke rumah gitu. Ribet sekali sih. Tapi untungnya memang fotografernya sangat profesional, udah biasa dalam hal itu. Jadi dia yang nanganin semua. Mulai dari nenangin, tugasku cuma nyusuin karena habis itu dia tidur kan. Lalu, berapa lama waktu yang dihabiskan untuk melakukan sesi pemotretan baby burn? Kemarin dari siang sampai sore lah, sampai malah gerib. Dari jam 2, karena berhenti-berhenti kan, nyusuin aja setengah jam sendiri gitu. Dia ada suatu waktu dia marah banget, tiba-tiba bangun. Marah, kita harus berhenti, nyusuin lagi. Terus harus foto lagi, ternyata dia cegukan, ternyata dia gumo, ternyata dia apa. Ah, itu sih ribet banget. Melihat pose-pose baby Gempita yang lucu, sebenarnya dari manakah ide pemotretan ini? Oh, kalau foto newborn-nya, kita lebih pasrahin aja sih ke fotografernya dia mau bikin game Gempita diapain. Karena yang pentingnya kita udah tahu kalau newborn tuh, pasti bagusnya ngambil baby-nya kalau bobo. Terus dia yang dilipet-lipet gitu kan, dia masih lentur ya, dan masih mau gitu. Jadi, terserah, terserah dia mau diapain, dan kadang-kadang terserah baby-nya mau diapain. Karena kadang kita paksain dia gini, dia gak mau ya gak mau gitu. Apakah Gisel dan Gading merasa takut melakukan pemotretan pada bayi yang masih kecil? Oh, waktu itu umurnya masih 3 minggu foto. Bahkan kita tadinya mau foto waktu dia umur 10 hari. Tapi kebetulan pas 10 hari kita lagi cek ke rumah sakit, dan memang dia masih kuning. Jadi ya, dan dengan hal segala macem gak jadi gitu. Akhirnya 3 minggu. Itu menurutku enggak gedean. Aku nanti kalau punya anak, pengennya kalau bisa secepatnya. Karena semakin kecil itu semakin lucu, dan semakin dia sebenarnya lentur banget. Dan itu tidak berbahaya. Karena sebenarnya kan intinya bayi itu, kalau dia nyaman, ya dia akan tidur aja. Kalau memang dia gak nyaman, misalnya badannya sakit karena kita puter-puter atau apa, pasti dia bangun dan nangis gitu. Jadi intinya itu aja. Dan semua pose yang di foto newborn itu kan adalah pose yang biasa dia lakukan saat lagi di rahim kita gitu. Jadi dia udah familiar dengan itu, malah dia nyaman dengan itu sebetulnya. Kamu jangan mau kalah ya, Bim. Harus bikin foto. Aku udah bikin foto yang... Dilip semuanya, segantung. Kayak kepompong. Kayak ada 17, kalau gitu dipanggina. Terus ditipu. Aku udah mulain deh kalau gini. Kekerasan, kekerasan.